Situasi di Puncak Jaya, Papua Tegah memanas setelah tiga anggota organisasi Papua Merdeka ditembak mati. Masa yang memprotes kemudian membakar enam unit kendaraan milik TNI PORI. Peristiwa berbulan saat jenazah tiga OPM yang ditembak mati dibawa ke RSUD Mulia, Distrik Mulia pada hari Minggu kemarin. Masa kemudian melancarkan protes dan mengatakan para korban bukanlah anggota dari OPM. Pihak TNI kemudian melakukan mediasi dengan warga namun mengalami titik buntu sehingga warga terprovokasi dan melakukan aksi pembakaran. Kendaraan yang dibakar masa ini berjejer di depan RSUD Mulia. Total ada enam kendaraan yang dibakar dan satu lainnya yang rusak. TNI sebelumnya menembak mati tiga anggota OPM di Kampung Karubate, Distrik Buara, Puncak Jaya pada selasa 16 Juli sekitar pukul 19 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. TNI menyebutkan bahwa penembakan bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK753 AVT. TNI menyerang Satgas Yonif RK753 AVT.